Sebanyak 645 prajurit N.I.A.D. dari Korem 152 Baabulah dilepas Pangdam 15 Patimura, Maijen 10.I. Syafriyal di Ternate, Maluku Utara. Mereka akan melakukan tugas bawah kendali operasi BKU untuk membantu Polda Maluku Utara dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. Bawaslu mencatat Maluku Utara termasuk dalam provinsi yang memiliki Indeks Kerawanan Tinggi Pemilu karena memiliki 10 kabupaten dan kota dalam kategori tersebut. Untuk mengantisipasi hal itu saat Pilkada Serentak 2024, sebanyak 645 prajurit dari Korem 152 Baabulah melakukan tugas bawah kendali operasi atau BKO untuk membantu Polda Setempat dalam pengamanan. Para prajurit yang bertugas dilepas Pangdam 15 Patimura, Mayor Jenderal TNI Syafriyal di lapangan Ngaralamu, Kecamatan Ternate Utara pada 9 Agustus. Kehadiran mereka jelas Syafriyal akan mengawal tahapan Pilkada Serentak di semua wilayah provinsi tersebut. Dia berharap kehadiran TNI dan peran aktif dari semua tokoh di Malut akan membuat Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang bisa berjalan dengan aman dan lancar, sehingga terpilih pemimpin yang amanah. Para prajurit itu akan ditugaskan hingga seluruh proses Pilkada 2024 tuntas. Boleh dari tanggal sekarang terhitungnya, kemudian nanti proses pencoblosan atau pemungutan suara sampai dengan nanti pentapan Pilkada. Pada setiap tahapan pemilkada, dan Pilkada ini kemungkinan juga bisa sampai nyebrang tahun. Karena pastinya nanti ada sengketa pemilu, nanti ada penetapannya bisa di 2025. Berdasarkan catatan dari Bawaslu, Malut berada di urutan kedua provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pemilu setelah Jakarta. Karena itu, aparat TNI dan Polri terus melakukan berbagai langkah agar pelaksanaan Pilkada di provinsi tersebut dapat berjalan secara demokratis tanpa ada gangguan. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara, mewartakan.